Ketua KPK Firly Bahuri Berikan Sri Mulyani kepada KPK pada Rabu 22 November Sri Mulyani mengapresiasi peran KPK yang dianggapnya mampu membantu memulihkan hak negara lewat penegakan hukum Ia juga mengungkap peran KPK hingga kejaksaan agung dalam pengembalian rampasan aset negara Setelah menerima penghargaan tersebut, Ketua KPK itu ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo Polisi menetapkan Firly sebagai tersangka pada Rabu 22 November malam Saat ini, Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang menjeratnya Ada pun dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan yakni pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf B Atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 65 KUHP Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia